Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kebetulan kita punya rangkaian program di Kominfo dan kebetulan tahun ini Indonesia sebagai presidensi G20 kita juga punya kegiatan sejenis tapi hanya untuk skala negara-negara anggota G20 sendiri. Jadi kita punya G20 Digital Innovation Network. Jadi ini sama pertemuan bisnis juga untuk startup dengan visi juga tapi hanya skala anggota negara G20. Jadi diadakan di Bali di tanggal 2 sampai 4 September. Nanti akan ada open registration-nya juga. Tapi kita hanya mengambil 5 startup di setiap negara. Jadi dari Indonesia pun mungkin perwakilan hanya 5, 5 startup, 5 visi. Nah setelah itu kita lanjutkan dengan yang lebih besar dan lebih terbuka buat semua kesempatannya yaitu HAPID Summit di tanggal 5 sampai 6 September di Bali. Nah di sini kelanjutan daripada DIN sendiri karena di DIN nanti sudah banyak ekosistem yang datang visi-visi dari negara-negara anggota G20. Berarti kalau dia perwakilannya ada 5 masing-masing negara paling tidak sudah bisa secara number sudah sangat banyak yang hadir nanti di DIN. Dan mudah-mudahan mereka bisa join di HAPID Summit nanti ini menjadi sebuah opportunity juga buat kita di ekosistem startup Indonesia. Nah HAPID Summit lebih kepada bagaimana mempertemukan teman-teman startup dengan para ekosistem visi dan juga mitra bisnis. Kita ada perluasan ke mitra bisnis. Mitra bisnis ini siapa gitu? Mulai dari korporasi, state-on-enterprise dan juga pemerintah gitu. Karena kita melihat kebutuhannya bukan soal pendanaan lagi nih buat teman-teman startup tapi juga bagaimana teman-teman bisa kolaborasi bersinergi dengan sektor lainnya, industri lainnya dan lebih menguatkan daripada backbone bisnis teman-teman sendiri. Nah ini target kita di tahun ini mudah-mudahan kita dapatin 80 startup yang terpilih yang kita lihat punya potensi, punya peluang yang baik untuk bisa mendapatkan kerjasama bisnis, dapatkan investasi dengan pertemuan dengan 50 investor dan mitra bisnis nanti di HAPID Summit. Jadi saat ini kita sudah open registration dan open registration ini berjalan terus sepanjang tahun dan kita teman-teman bisa join untuk registrasi terus untuk kita nanti bisa punya informasi, profile teman-teman untuk bisa kita hubungi, kita berikan update. Lalu ada visi roadshow, kita akan melakukan roadshow kepada venture capital dari beberapa negara atau regional untuk bisa memperbesar peluang datangnya para investor-investor yang mungkin, mungkin sudah banyak yang datang ke Indonesia, sudah banyak punya portfolio Indonesia, tapi kita akan coba lihat juga visi-visi yang belum pernah atau belum mengetahui bagaimana sih ekosistem bisnis startup di Indonesia. Nah sampai nanti di ujungnya di Bali Summit sendiri. Nah fokus startup sektornya di tahun ini ada di enterprise and government tech, ada di agri tech, health tech dan social commerce dan SMU enabler yang seperti sekarang cukup banyak dapat investment, lalu juga web 3.0. Nah ini adalah lima sektor yang nanti kita cari dari teman-teman startup yang mau join nanti di HAPID Summit secara timeline. Kita sudah open dari 16 Mei kemarin, hari ini startup gathering. Ini adalah timeline kami menuju ke Bali Summit, ini adalah usaha atau effort yang harus kami lakukan untuk memastikan bahwa HAPID Summit nanti benar-benar sebuah event yang bermanfaat, diisi oleh orang-orang yang terpilih, diisi oleh para pelaku bisnis yang bagus, yang memberikan dampak kepada teman-teman startup di Indonesia. Jadi kita sangat menunggu nanti teman-teman juga bisa memberikan informasi ini kepada teman-teman startup lain untuk bisa join di kita di webnya di summit.hub.id untuk bisa registrasi di sana bagi yang belum dan kita harapkan nanti teman-teman semua menjadi bagian daripada ekosistem kita, ekosistem di HAPID, ekosistem startup Indonesia yang bisa nanti bisa saling bicara satu sama lain baik dengan sama-sama startup, dengan para investor maupun dengan mitra bisnis ya. Ini masih part saya ya Pak Italo, ini di sana nanti akan ada discussion panel di Bali Summit nanti, lalu ada investor room, ada bisnis partner room, jadi kita siapin untuk one-on-one meeting, jadi teman-teman yang hadir di sana punya kesempatan luas untuk bisa enraged meeting dengan para investor, dengan para bisnis partner yang hadir di HAPID Summit. Nah, rencana rundownnya akan seperti ini, ada di hari pertama, ada welcoming reception, di hari setelah kedatangan, di hari pertama lalu ada one-on-one business making, setelah panel discussion ada gala dinner, dan juga di hari kedua teman-teman masih punya kesempatan untuk one-on-one meeting dengan para partner yang hadir di Bali nanti. Jadi, kita berharap semua yang ada di sini, terima kasih, dan mudah-mudahan teman-teman menjadi bagian daripada HAPID nanti untuk di Bali Summit 2022. Terima kasih. Baiklah, kami ucapkan terima kasih banyak atas pembukaan atau presentasi pemaparan yang begitu singkat, padat, dan jelas ya Pak. Luar biasa sekali Pak. Untuk teman-teman dan juga rekan-rekan media, di sini mungkin tadi bahwa Pak Luar menjelaskan bahwa nanti untuk di Bali Summit, itu nanti kita akan adakan di tanggal 5 dan 6 September 2022, dengan nanti teman-teman yang mengikuti Bali Summit tanggal 5 dan 6 September, nanti teman-teman founders dan juga untuk seluruh startup yang mendaftarkan diri Anda, itu bisa langsung berdiskusi panel di sana, nanti juga ada investor room dan juga bertemu dengan bisnis partner ya, di ruangan-ruangan yang sudah disediakan di Bali Summit tanggal 5 dan 6 September 2022. Begitu ya Pak ya, terima kasih Pak. Baik, teman-teman founders dan juga rekan-rekan media, untuk berikutnya kita akan simak nih, apa saja kriteria startup di Hub ID Summit 2022 dari Managing Partner Impacto, yakni Bapak Italo Ghani, kepada Bapak Italo kami persilahkan. Selamat sore semua. Nah ini ada banyak muka-muka yang familiar gitu kan, tapi karena gue biasanya ketemu kaliannya hanya di Zoom, jadi gue minta izin nih dari belakang untuk introduce yourself dulu gitu, supaya gue kenal dulu gitu kan, supaya nanti pas Q&A gue bisa nanya balik kalau kalian enggak nanya. Oke, mulai dari ujung sana. Cepat aja. Dari pudings, oke next. Dari apa mas? Indo SP, next. Oke, depannya. Dari mana mas? Trans, itu tuh ada mic-nya tuh. Nah, saya William dari Prime Skills. Oke. Halo semua, saya Vilo dari Legalku. Oke, next. Halo selamat sore semua, saya Andre dari Linggotalk. Oke, next. Halo semua, saya Andika dari Rakamin Academy. Oh, Luto Andika. Oke. Baru ketemu. Oke. Halo selamat sore, saya Arief dari Goodings. Dari mana? Goodings. Goodings, oke. Halo selamat siang semua, saya Kenneth dari Soul Parking. Oh, Kenneth, hai. Kan, ini kalian bisa langsung networking nih selain ini luar. Halo, saya Tracy dari Hai Pajak. Oh, hai Tracy. Hai mas. Hai. Halo, sore semua, saya Jocelyn dari Imagine. Mana CEO-mu? Enggak datang. Iya dong, Indri, kamu orang penting. Ini orang penting ya. Ini timnya Pak Luat paling penting. Jadi, kalau kalian nanti ini pasti banyak obrol sama Indri ini. Halo semuanya, aku Indri dari timnya Kominfo, dari timnya Pak Luat. Terima kasih. Halo semuanya, kenalin saya Vincent dari Aturkuiner. Halo semua, saya Willy dari Transporta. Oke. Hai, Will. Hai. Speak in bahasa, Lina. No, 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 it's okay. Halo everyone, I'm Lina from Career Support. Hai. Hai. Halo semuanya, saya Rick dari Fairy Hubs. Oh, hai Rick. William gak datang. Halo semuanya, saya Singgi dari Pay Gua. Thank you. Oh, hai Singgi. Sorry kawan-kawan semua, saya Yolianto dari soccerpedia.id. Oke, halo mas. Halo, siang semua, saya Wahyu dari Wajako. Oke. Siang semua, saya Nio dari Hindia Pasifik. Halo, saya Nia dari Golden Sand. Banyak yang luar. Halo, siang saya Steven dari Seri Pargo. Hai, bro. Halo semua, saya Ahmad dari Villagen. E-commerce dengan Bang Sampah untuk trade-off pilih pertama di Asia. Wah, hebat. Dia yang paling pinter dia jualan, yang lain gak jualan. Top mas. Hek. Halo, saya Mike dari Meta Newland.com, dari Metaphysics Studio. Oke. Web 3.0. Terima kasih. Halo siang semua, saya Gary dari EZ. Oke. Halo, selamat sore. Saya Felicia dari Siku, startup asal Manado. Woy, mantap. Halo semua, dengan Freke dari Siku, Complete Ecosystem Platform for Telemanagement. Thank you. Halo, selamat sore. Saya Eric dari Koran, Jakarta. Terima kasih. Ini yang dua lagi. Dari mana? Halo semua, saya Devi dari Kominfo Tim Pak Luat. Oke. Sama Tim Kominfo juga? Iya, saya Damai dari Tim Kominfo Pak Luat. Oke. Halo. Oke. Thank you for the introduction. Supaya nanti pas Q&A, banyak yang saya belum kenal juga. Mungkin saya introduce myself. Saya Italo Gani, The Managing Partner of Impact 2. Lucunya, waktu 2017 di Kominfo, ada event matchmaking juga diciptakan. Which is, saya kerjanya sama Pak Luat juga. Which is Nexicon. 2017, Pak Luat di Kominfo, waktu itu saya juga bantu untuk menciptain. Jadi sekarang kita, ini ya maksudnya ketemu lagi. Kita ngebuat CLBK gitu, ngebuat another event. Event yang menurut saya penting sekali. Karena pengalaman kita dulu buat matchmaking, actually apa yang sangat mirip, kita buat di Bali gitu kan ya. Mungkin yang satu hal yang kalian belum notice ya, tadi kan ada rundown. Jadi kalau kalian nanti terpilih, kalian akan dibayarin hotel dan pesawat. Bayangin, udah dibayarin hotel, pesawat, ketemu prominent visi, tugas kalian adalah cuma dapat satu, dapat funding. Kenapa? Supaya ekonomi Indonesia berkembang. Jadi I think you need to work hard to create a good traction, sehingga terpilih masuk ke dalam program ini. So, saya mulai. Jadi sektornya udah diceritakan oleh Pak Luat, dimana ini ada lima sektor utama gitu kan, yang kita akan jadi fokus. Bukan berarti yang saya tidak terpilih, tapi ujung-ujungnya karena it's a curation process. Kalau tour attraction kalian bagus, pasti akan menjadi satu bahan kita untuk making decision juga. Nah, tipe startupnya, jadi kita emang fokusnya di hub ID summit ini is early stage investors ya. Jadi early stage startup, jadi annual investor, pre-seed atau pre-series A gitu kan. Tapi bukan berarti kalau kalian ketemu visi, sekarang visi menurut saya mulai agnostik juga. Jadi dia misalnya perlu seri B atau seri E juga, mungkin sekali gitu kan. Karena visi yang kita coba cari juga actually quite unique. Jadi semoga lancar Juli ini kita akan roadshow ke Tokyo, ketemu langsung sama visi-visi Tokyo untuk ngajak mereka datang ke Bali di September. Dan sebenarnya hasil di-brandforming saya dengan Mas Luat gitu adalah, kita harus buat hub ID summit ini bahwa visi yang baru, yang fresh, yang baru datang ke Indonesia gitu kan. Karena saya merasa Indonesia itu belum sama sekali belum terekspos banyak sama venture capital dari luar gitu kan. Jadi negara kayak Jepang, Europe, US itu masih banyak visi-visi early stage yang kita akan approach gitu kan. Karena kalau ketemu visi-visi kan udah banyak nih. Tapi kalau kalian perhatikan di China apa di US, even di China, visi itu udah seribu gitu kan. Jadi kita bisa ketemu banyak banget. Nah I think ekosistemnya Indonesia ini masih kurang visi. Makanya government through hub summit ID akan membuat ekosistem visi akan lebih ini. Jadi kita mencari visi yang tiket size-nya cukup luas, cukup lebar, jadi dari 100 ribu sampai 10 juta. Untuk jadi leader atau menjadi follower investor ya. Dengan tentunya sektor agnostik gitu. Jadi hopefully our trip ke Tokyo, saya dengan timnya Pak Lot udah prepare, udah ngomong sama berapa visi di Tokyo. Hopefully Tokyo by July udah terbuka juga, tapi menurut saya sih reaction dari mereka sangat-sangat positif. Karena I think they want to start to investing in Indonesia very soon. Nah yang menarik dari konsep hub ID summit itu, jadi kita akan membuka registrasi all year long. Jadi kita gak mau fokus nanti event di Bali saja, tapi kita membuka all year long. Kenapa kita membuka all year long? Karena kita gak tahu kapan tiba-tiba ada satu startup yang ready untuk being invested gitu kan. Jadi kita akan selalu membuka. Makanya roadshow dengan hub summit ID ke beberapa negara itu mungkin lakukan nanti tahun depan. Itu akan dilakukan terus-menerus. Karena sistem registrasi ini akan masuk ke sebuah aplikasi namanya Jublia. Di mana aplikasi ini kalian akan masuk ke dalam database ini. Sehingga para venture capital itu bisa melihat startup kompediumnya dan dia bisa juga merequest for a meeting. Tetapi balik lagi, it's all curation. Kenapa curation? Karena kita hub ID care, apa yang kita bawa ke venture capital adalah venture, visi, sorry, startup yang sudah punya certain kategori gitu kan. Makanya kita akan melakukan kurasi setiap 6 bulan atau bianual. Itu yang kalian harus ingat ya. Nah tentunya kalian harus siapkan deck. Very simple deck. Ya ini ada kayak 10 pages deck ya. Problem, solution, business model, traction, founders profile gitu kan. Tapi seperti, kalau seperti saya ngebuat session mengenai venture capital, saya bilang yang paling penting itu, itu yang poin pertama. Karena kalian ada early stage founders. Early stage founders itu kita gak bisa ngasih lihat very good traction. Because kalian early stage, obvious kalian kecil gitu kan. Tapi kalau kalian bisa menerangkan satu problem yang bagus banget, menerangin tentang problem bagus banget. Biasanya kalau kalian menerangin problem yang bagus banget, dalam banget, jelas banget, solusinya akan jadi mudah. The biggest problem of startup adalah underestimate problem identification. Jadi ini tolong poin nomor satu khusus. Karena menurut saya itu penting banget. Karena the wall effect, kalian presentasi poin pertama, terus lu stop, lu lihat visinya. Kalau dia menarik dengan problemnya, pasti most likely dia akan tinggal ya tentunya profile kalian segala macam. Tapi poin pertama is one of the most important point ya, divisi. Nah, how to registernya? Masuk, sudah dibuka, di sub-Habbit ID. Kalian bisa langsung register lewat aplikasi ini. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke tim hub ID juga ya. Saya gak cerita banyak di sini. Nah, the first curation itu 16 Juni. Jadi tolong segera register, karena kalian akan, yang nanti September di Bali itu, yang event di Bali, itu akan mulai diseleksi, maksudnya terakhir adalah 16 Juni. Jadi saya highly recommended untuk daftar sebelum tanggal ini. Dan kurasinya antara 20 sampai 30, 20, nanti setelah, 20 sampai 23, sorry. Setelah itu kita akan umumkan siapa saja yang terpilih masuk sini. Nah, terus ada startup onboarding. Jadi, ini akan tadi saya bilang, onboardingnya lewat Jublia App gitu kan. Jadi dari Jublia App ini sebenarnya, coba ngaku siapa yang pakai Tinder di sini. Gak ada yang ngaku. Sebenarnya Jublia App itu kayak Tinder. Gitu, gitu. No, kayak Tinder no. Nah, cuman bedanya, dia ini kan antara VC sama founders gitu kan. Jadi, sebenarnya Jublia ini udah banyak dipakai, dan actually very helpful. Dan di situ nanti kita bisa ngeliat siapa yang banyak di order for meetings. Jadi kalian bisa request for meeting, kalian bisa reject for meeting. Misalnya lo gak suka VC ini, gue gak mau meeting gitu. Atau kebalikannya, VC juga bisa kebalikannya. Jadi ini nanti akan dilakukan di Juli Agustus ini. Dibuat info-info yang penting, sehingga si VC-nya itu akan benar-benar tertarik sama kalian. Ya, paling dari saya itu ya cukup. Mungkin tadi ada tambahan jumlah startup yang terpilihnya ada 80. Jadi tolong kalau kalian hari ini spesial hanya untuk hub ID dan SSC yang diundang. Jadi kalau hari ini kalian harus banyak nanya, karena nanti akan dibuka ke semua startup di Indonesia. Hari ini, event hari ini hanya untuk kominfo program, which is hub ID dan startup studio Indonesia. Oke, untuk saya. Terima kasih. Terima kasih. Sorry, saya belum minta maaf. Saya pakai sendal karena lagi ada kecelakaan. Kayaknya saya duduknya di tengah biar gak kelihatan pakai sendal. Luar biasa sekali. Boleh kita berikan tepuk tangannya paling meriah sekali lagi untuk dua narasumber kita. Terima kasih Pak Italo atas presentasinya tadi ya, yang cukup sangat detail sekali mengenai di Bali Summit di tanggal 5 sampai 6 September 2022 ya. Jadi mungkin untuk teman-teman founders di sini mungkin masih banyak yang mau menanyakan, tapi ditahan terlebih dahulu untuk pertanyaannya disimpan dulu. Karena setelah ini kita lanjut ke sesi tanya jawab. Dan tentunya telah hadir bersama kita saat ini. Ya, di stage sudah hadir bersama saya. Di sini sudah hadir bersama saya ada Pak Italo dan juga Pak Luat. Baik, bagaimana kabarnya Pak? Saya mohon izin terlebih dahulu untuk duduk. Gak apa-apa ya Pak ya? Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Gimana kabarnya Pak? Ini jempol saya ada sedikit masalah. Tadi sudah sedikit info ya ke teman-teman founders ya bahwa ada kecelakaan sedikit tapi gak apa-apa. Itu tidak menghalangi. Itu tidak menghalangi semangat Pak Italo ya. Bahwa untuk hadir di acara Startup Gathering hari ini. Terima kasih Pak. Nah, kalau Pak Luat gimana kabarnya nih Pak? Luar biasa. Luar biasa tentu. Semangat ya Pak ya. Baik, untuk teman-teman founders dan juga rekan-rekan media dan juga teman-teman founders yang lain yang tentunya secara online ya telah hadir. Ini saya ingatkan kembali atau saya informasikan untuk Anda. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingatkan. Untuk Anda teman-teman yang nanti ingin bertanya ya untuk teman-teman yang secara online yang ingin bertanya silakan langsung menulis pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi teman-teman yang hadir secara offline disini teman-teman founders bisa langsung raise hand dan melempar pertanyaannya kepada Pak Italo atau ke Paluan. Ya? Baik ya? Oke. Bagaimana? Sudah siap untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan dilemparkan oleh teman-teman founders disini? Sudah siap ya Pak ya? Siap. Baik siap banget kayaknya. Oke bisa langsung saja untuk teman-teman offline terlebih dahulu kita berikan kesempatan mengenai dari Hub ID Summit yang nantinya kita akan jalankan di Bali pada tanggal 5 dan 6 September 2022 ya. Baik. Mungkin teman-teman founders disini juga masih mengirang-irang kalau... ...tanya tentang Pajar Capital, this is the time. Lina, tanya something. This is time, Lina. Oke. Lina mau nanya. Rambut merah. Pasti ada pertanyaan malu-malu dia. Oke, silakan Kak Lina boleh silakan untuk teman-teman yang disini yang ingin bertanya. Boleh sebutkan namanya terlebih dahulu. Dari mana? Kita absen lagi gak apa-apa ya? Kalau tadi Pak Itawa udah ngajak absen teman-teman founders semua. Tapi sekarang kita absen lagi ya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Satu-satu. Silakan Kak Lina. Mohon izin untuk berdiri, Kak. Iya. Speak in English, Pak. Sorry? I'll speak in English. Yeah, no problem. No problem. As long as... Okay. Well, I guess everybody wants to know about the product market fit, right? For everyone who wants to get funded. Like how to achieve product market fit. That's the question. Yeah. I don't have a question. You asked me to ask the question. Yes. So I just prepared a question that everyone might be interested to know. So are you funded already? Not yet. I'm not looking for. Okay. Why you are not looking for funding? I feel that career support is not easily understood business by VC. Okay. Because we encompass too many features that the schools and the candidates and the companies are looking for. But we are doing well right now. Yes. So we are not really looking for fundraiser at this time. Maybe you haven't met enough VC probably. Last time at our batch, we already talked to 15 VC spot. You know, because the event of Hub ID Summit itu kan berbarengan sama G20 event. G20 meaning 20 countries. Each country brings 5 VC. I see. So meaning there is 100 VCs plus the one that we also, Hub ID actually going to roadshow. So will be more VCs. Are you trying to get me to go there? Huh? Are you trying to get me to go to Bali? Dibayarin sepuluh. If we were chosen, right? Yeah, if you were chosen. Yeah. So answering your product, Markovit, I think, yeah, I think you've been bootstrapping for quite some time. I think the key is really experimenting, finding trials, so many business models, so many charging models. And I think I agree with your strategy. Currently you are acquiring more on the supply side. But I think most of Indonesian startups require bootstrapping. Why? Because I think Indonesian market is not as mature as other markets. So meaning there is a process to educate, especially you are focusing on SMK, yeah, digitalized SMK. So I think you require to do more bootstrapping process. But I've seen even in the case of SSE batch one, which is after two years bootstrapping, they just recently closed a very big round. But it takes two years for them to bootstrapping, yeah. So product marketing is a process, yeah. Bukan is a quick process, yeah. Baiklah, terima kasih Kak Lina atas pertanyaannya, semoga jawabannya cukup menjawab. Baiklah, teman-teman founders, kita berikan satu pertanyaan, kesempatan satu pertanyaan dari teman yang sudah bergabung secara online. Ini dari Kak Anissa dari Aitalenta, boleh saya bacakan ya. Pertanyaannya adalah, apakah untuk startup yang masih baru bisa ikut dan presentasi lolosnya kira-kira besar atau tidak? Karena besar harapan acara ini menjadi ajang exposure startup baru. Silahkan, mungkin ini pertanyaan untuk lebih ke Pak Italo atau Pak Luat nih? Pak Luat, dulu aja jawab. Pak Luat, silahkan Pak Luat untuk menjawab pertanyaan. Iya, kalau ditanya, masih baru bisa ikut enggak? Tadi kita sebutkan early stage ya, pasti masih sangat bisa ikut gitu loh. Terkait presentasi ya, it depends your business and who you are as a founder gitu. Jadi, presentasenya enggak ada yang bisa duga, tapi ya tetap kembali ke bisnisnya teman-teman. Dan bagaimana teman-teman tadi Pak Italo udah sampaikan apa problem yang benar-benar teman-teman buat solusikan itu yang paling penting melihat di early stage. Pasti itu yang paling utama karena tadi enggak ada angka yang bisa ditunjukkan secara, apa ya, angka numbers yang besar gitu ya. Dan memang HPID ya memang untuk exposure buat teman-teman startup di early stage nanti di HPID summit nanti gitu. So ya, please join. Mungkin ini pertanyaan dari beberapa teman-teman founders di sini juga ya Pak, bisa mewakili ya Pak ya. Mungkin ada tambahan? Ya, sebenarnya saya setuju ya dengan Pak Luwat gitu kan, ini kan early stage ya. Jadi, mungkin kadang gue sering banget menemukan early stage founders tuh yang kayak enggak pede. Karena kalau lihat di media semua angkanya tuh yang, wah numbersnya gila gitu kan. Trust me, media itu kan angkanya kadang PR gitu kan. Padahal di early stage itu obvious kalian adalah a small company gitu kan. Jadi, jangan takut dengan angka yang kecil. Yang paling penting adalah angka kecil itu adalah a quality user. Karena saya juga punya concern banyak sekali startup besar Indonesia yang punya vanity numbers gitu kan. Which is itu akhirnya juga susah sekali mereka untuk being sustainable gitu. Karena mereka enggak bisa grow secara bagus gitu. Jadi, menurut saya jangan lihat kecil apa besarnya, tapi quality user. Tadi problemnya solid, usernya solid. Which is usernya kalau kalian tahu kurvanya produk gitu kan. The early adopters itu emang kecil. Tapi selama re-adopters ini emang have a very good engagement rate sama kalian. A very good VC will invest in you. Karena they see that you guys like solving a problem, solid problem. Dengan kasih lihat a very good traction. Jangan terlalu obsessing-nya scale. You guys are early stage gitu kan. Karena nanti kalau di carbit gitu, biasanya berantakan sih. Baik. Mungkin ini untuk beberapa pertanyaan yang teman-teman founders masih rangkum ya. Mungkin kayak masih malu, ada yang masih malu, ada yang masih bingung mau tanya apa ya kira-kira. Oh ternyata sudah ada yang bertanya. Oke baik, silahkan. Mungkin untuk kesediaannya untuk berdiri, memperkenalkan diri. Sekarang dari malu takut ditanya, jadi nanya dulu. Soalnya lu udah ngeliatin gue mulu. Daripada gue ditodong, mendingan gue nanya aja deh. Saya Ino dari tadi disini. Dari tadi ya, sama atas dulu. Dari We Help You. Mau nanya, nanti bentuk acaranya tuh nanti kayak gimana sih? Karena apakah kayak Nexicorn tahun 2019 atau kayak gimana? Pengen tau aja biar dapet gambarannya gitu. Acara nanti di Bali September. Di Bali ya. Biar ada bayangan ya. Iya dong. Kayaknya mau ngebayangin dulu gitu. Iya. Kayaknya indah ya. Mikirin dulu gitu. Thank you. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya, pernah pakai Tinder kan? Jadi eventnya itu kan, jadi. Kamu akan temukan gimana? Jadi gitu, nanti kita akan satu siapkan beberapa ruangan gitu kan. Di ruangan-ruangan itu sebenarnya akan disiapkan meja meeting-meja meeting. Jadi karena akan ada 80 startup dan juga ratusan visis, itu kan cuma 5-6, cuma 2 hari gitu kan. Jadi dalam waktu sependek itu kita harus temuin banyak startup. Jadi akan ada, dari Jublia itu langtung, akan ada jadwal meeting. Jadi lu misalnya hari ini, hari ini yang mau ketemu sama lu, nah kan si Jublia itu kan ngeliat, oke Ino misalnya udah dibuk sama Sequoia gitu kan. Terus ada si Axel Partner mau buk juga, oh dia baru bisanya Ino nanti ketemu jam 10 gitu kan. Terus nanti ada Karen Perkins mau masuk jam 11 gitu. Jadi itu akan, jadi nanti lu akan sibuk pindah-pindah meja meeting. Ke Nexicon kok. Ya, kalau pernah ke Nexicon gitu ya. Jadi intinya, biasanya prosesnya adalah you do a pitch, udah pasti kalian gak akan bisa langsung go disitu gitu kan. Tapi the first yang harus kalian lihat adalah create a very good attraction sehingga kalian bisa follow up. Jadi dalam waktu 2 hari, kalian bisa langsung ketemu visi sebanyak itu. Instead of you need to travel, atau you need to meet up, ini langsung gitu. Kayak gitu. Kita tambahin. Setelah ketemu nih, kan jodoh nih ceritanya ketemu gitu. Terus follow upnya setelah itu gimana? Karena follow upnya seperti biasa aja, kayak, kayak visi matchmaking aja gitu kan. Jadi intinya kita emang mau ngumpulin, jadi ini emang membantu para visi juga untuk instead of gue harus ke Jakarta ketemu startup, siapa yang gue harus temuin gue bingung siapa. Terus mungkin Jakarta kalau ketemu banyak startup, susah gitu kan. If I can just 2 days meet 80 startups, that's actually solve my problem. Thank you. Baik, sudah cukup menjawab ya Pak ya. Oh ada tambahan? Dari Pak Luwad? Enggak ada. Baik. Langsung saja untuk pertanyaan berikutnya silahkan Kak, memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Vilo dari LegalQ.com, kita Indonesian Legal Tech. Mos di sini teman-teman klien kita juga. Jadi mau pertanyaan sebenarnya ada dua tadi ke Pak Luwad ya. Pertama, berarti ada segmentasi mungkin udah dijelasin tadi ya secara prosesnya, tapi nantinya di dalam proses acara tuh ada pemisahan gak sih dari yang seat, pre-serie A atau serie A, atau memang nanti biarin aja berjalan antusiasme dari si visinya mau ketemu sama siapa. Itu pertanyaan satu ke Mas Italo. Pertanyaannya biasanya di, saya mau nanya juga apakah cap table merupakan salah satu indikator yang diperhitungan gak dalam waktu kurasi. Jadi in case ada teman-teman yang startupnya cap table masih berantakan bisa pakai LegalQ gitu. Terima kasih. Terima kasih. Top. Kalian ya Pak. Oke, silahkan boleh langsung menjawab. Iya, kita nyiapin room sama semua sih sebenarnya. Jadi kan dalam prosesnya sebenarnya kita nyiapin kompendiumnya teman-teman, profile-nya teman-teman. Jadi that's why tadi dalam pesat registrasi teman-teman yang pendek mungkin akan ada juga nanti following up dari tim kita untuk beberapa informasi yang mungkin belum lengkap gitu ya. Karena itu akan sangat penting buat nanti kita nyiapin informasi yang mau kita rilis ke visi-visi yang memang interest untuk datang ke HPID Summit. Jadi gak kita blast gitu aja tapi memang kita berikan kepada yang memang interest untuk bisa mau tahu startup yang join di HPID Summit sendiri gitu. Jadi disananya nanti ya balik lagi ke kita gak pisah-pisahin sih sebenarnya Pak Italo ya. Jadi tetap sama aja sih buat semua. Jadi punya kesempatan yang sama. Itu karena stage-nya agak mirip tuh angel, pre-seat, seat gitu kan. Jadi gak terlalu ini sih. Oke, sudah cukup menjawab ya. Semoga cukup menjawab. Baik, ditahan dulu untuk kakak yang di sebelah, yang di belakang. Oke, masih ada satu pertanyaan lagi. Boleh kita lanjut Pak? Atau kita berikan kesempatan? Tentunya gini kan, proses kurasi itu kan tim Home Info akan memilih startup yang investable. Kalau kita ngeliat cap table-nya ini udah ada founders aktifnya udah kayak minority. Ya susah. Kecuali kalian traction-nya bagus banget gitu ya. Itu bukan saya gak bilang gak bisa ya. Bisa aja dan ada beberapa kejadian. Even Tokopedia kejadian. Tokopedia tuh cap table-nya berantakan. Tapi akhirnya cap table itu dibersihkan sama satu visi besar sehingga dia bisa continue. Tapi Tokopedia membuktikan bahwa traction dia bagus banget sampai si visinya willing untuk membersihkan si cap table itu. Jadi cap table proses itu memang penting sih ya. Saya mungkin belajar dari Vilo tuh gimana beraksin cap table. Itu paling sensitif pasti. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Kita lanjut ke kakak yang di belakang sana. Sepertinya sudah sangat siap untuk melepah pertanyaannya. Silahkan. Terima kasih. Saya Awan dari Goodings. Salah satu startup yang ada di hub.id juga. Dari sektor logistik khususnya cold supply chain. Mungkin ada yang mau saya tanyain. Pertama, poin-poin untuk kurasi itu penilaiannya apa aja ya? Jadi kan tadi akan dibuka untuk umum juga. Jadi pastinya kalau untuk umum mulai dari ideation gitu kan. Sampai ketahapan validasi produk atau sampai misalnya tahapan MVP baru bisa ikut gitu. Atau masih tahapan ide masih bisa ikut gitu kan. Makanya poin-poin apa sih yang jadi penilaian agar bisa lolos menjadi 80 besar itu gitu kan. Kemudian yang kedua kan tadi Mas bilang apa ya untuk kayak saya nyambungin dari legalku untuk cap table gitu kan. Nah kalau misalnya sudah masuk ke tahapan seed funding gitu ya. Apa itu masih bisa ikut atau enggak gitu. Karena kan memang tadi ada sampai ke seris, pre-seris E gitu ya kan. Nah makanya kadang kita lihat ya kalau udah masuk ke tahapan yang seed funding ini udah pada ikut gitu kan. Terus biasa yang kecil-kecil jadinya enggak lolos tuh. Nah gitu kan. Jadi makanya poin apa nih? Karena kan di hub.id sendiri ini udah banyak juga teman-teman kita yang dapat seed funding nih. Alhamdulillah gitu ya Pak dari yang event kemarin tuh banyak yang udah dapat juga gitu kan. Nah jadi buat next eventnya itu seperti apa tuh penilaian buat yang lolos gitu kan. Kemudian yang terakhir artinya Pak yang tahun 2022 ini event yang kayak 2021 kemarin masih ada enggak tuh? Jadi mungkin buat teman-teman yang lain bisa dapat info juga. Thank you. Silahkan boleh langsung menjawab Pak. Ini talut sepertinya ya. Ya kriteria ya. Ini bocoran sedikit Pak mungkin buat teman-teman. Tadi kan sebenarnya udah disiapin tuh mas yang 10 poin tadi ya. Tapi ginilah kalau kita ngeliat. Makanya tadi saya meng-emphasize the problem. Kita we are talking early stage ya. Even we are talking about Angel Citron. Citron is all about the problem. Karena semua startup di Indonesia itu pivoting. Semua startup. Enggak ada yang pivoting. Kenapa? Karena Indonesia itu negara berkembang. Enggak ada yang bisa tahu pergeraman Indonesia kayak gimana. Jadi pasti startup itu akan juga berkembang dengan berkembangnya ekonomi Indonesia gitu kan. Jadi itu saya percaya bahwa semua akan pivoting. Semua akan berkembang gitu kan. Nah jadi kalau ngomongin apa tadi kriterianya adalah kriteria-kriteria Allah startup founders apa? Apa? Early stage company apa? Yaitu problem statement dan biasanya ada dua. Problemnya solid dan marketnya besar. Misalnya gue punya startup itu menyelesaikan produksi tali sepatu. Berapa besar sih market tali sepatu? Enggak ada yang mau invest. Tapi kalau gue punya startup bisa menyelesaikan masalah di fashion. Fashion is very big business. Atau F&B very big business. Jadi harus di market besar. Jadi dua hal itu menjadi parameter yang penting. Tentunya setelah si VC ngeliat oh you are entering a very good market. Mana solusinya? Biasanya kalau kalian udah menidentifikasi problem dengan baik. Solusinya pasti nyambung. Gak mungkin kalian ini masalahnya A terus solusinya Z. Gak mungkin. Pasti nyambung gitu kan. Jadi itu yang paling penting. Makanya tadi disebut angel juga kan. Jadi kalau angel ya bisa dari level yang kecil gitu kan. Walaupun kalau ideation belum kali ya Pak Luat ya. Belum ya ideation. Harus sudah launching ya. Mungkin ada tambahan Pak? Ya. Tadi pertanyaannya kalau udah ada seats terus yang bawahnya enggak. Ya dia seats berapa lama gitu soalnya kan. Jadi meters juga gitu loh. Dia sudah di stage itu stacknya berapa lama kita juga pasti punya penilaian itu juga gitu loh. Berarti dia gak possibility untuk growthnya dia seberapa besar kan gitu. Jadi gak jaminan juga ketika sudah di stage stage mungkin yang baru-baru angel mantau bootstrapping di awal mungkin gak bisa gitu. Belum tentu juga sih mas gitu. Jadi semua saya pikir gak akan langsung jadi otomatis ketutup ketika yang stage yang sudah di stage sudah lebih banyak mendaftar daripada yang lebih early daripada dia sih. Saya pikir sih seperti itu. Ya mas Talok. Jadi tadi pertanyaan kedua kalau saya coba ngerti ya mas ya. Jadi ini yang kecil-kecil di cuekin dong karena yang kecil itu udah gede. Enggak. Visi itu ada yang fokus main di kecil doang. Main di gede atau dimain di later. Jadi visi itu ada yang doanya main di angel aja. Ada yang saiznya kecil. Ada yang mainnya saiznya mid. Jadi kalau visinya fokus disitu dia akan selalu cara yang kecil. Dia gak akan ngambil yang gede gitu kan. Kalau visi yang gede juga gak ambil yang kecil. Jadi sebenarnya terdistribut sih mas. Jadi gak ada ngerasa oh yang ini udah seat gitu kan. Terus akhirnya dia gak liat enggak. Karena visinya itu sih banyak. Jadi fokusnya jadi gak ada hubungannya gitu kan. Pertanyaan tiga apa? Saya coba simpulin dikit pertanyaannya tadi ya. Jadi yang bisa ikut di hub.summit.id ini stage-nya dari apa? Kan tadi artinya ideation udah gak bisa nih ya. Udah launching. Minimal mempunyai MVP dan mempunyai traction. Yes. Seperti itu ya. Udah traction, yes. Oke, thank you. Nanti kan gini mas. Yang apply misalnya ada 300 ribu gitu. Amin. Amin. Pusingnya, pusing timnya Indri gitu kan. Nah dari 300 ribu kita milih 80. Kalau lu cuma MVP doang ya susah dong kali 80 gitu kan. Baik, sudah cukup menjawab ya kak ya. Masih penasaran, nanti kita curhat di website-nya aja ya. Pokoknya emang kalian tinggal kerja keras banget. Sampai traction dapet nanti hotel disiapin, pesawat disiapin, dijemput di airport, disiapin visinya. Udah dimanjain banget sama pemerintah. Dua kalau nggak salah. Dua ya. Eh nggak, satu-satu. Tuh, saya dimalahin. Satu. Langsung dijawab ya Pak. Pak Italo, Pak Luat, kita langsung saja untuk masuk ke pertanyaan berikutnya boleh ya Pak. Silahkan. Mohon izin ini ada teman kita ya, teman founders yang sudah bertanya secara online dari Kak Wawan, dari metafisik.id. Untuk startup web 3.0, apakah ada bantuan selain fresh cash atau untuk kami bisa beroperasi di Indonesia Pak? Ada nggak? Ini pertanyaan untuk Pak Luat sepertinya ya. Untuk Pak Luat. Pak Luat. Apakah ada bantuan selain fresh cash? Soalnya nggak ada yang pernah ngasih fresh cash juga soalnya. Jadi agak bingung saya pertanyaannya. Bisa beroperasi di Indonesia? Bantuan apa ya? Ya kalau teman-teman punya pertanyaan terkait regulasi yang apalagi relevan sama Kominfo ya kita bisa bantuin jawab. Itu aja sih. Di lainnya ya you have to comply with the regulation. That's all. Begitu. Oke. Jadi ini memang masih lanjut di Kominfo ya. Untuk jawabannya ya. Oke. Oh Pak tadi pertanyaan siapa? Siapa? Yang mana? Mas Awan. Kan tanya tahun lalu kan ada event. Oh iya. HPAID Accelerator masih ada. Gue ingetin. Kita akan start di minggu ke 2 Juni nanti. So be ready lah. Buat yang pengen ikut join di HPAID Accelerator ya silahkan nanti bisa join di. Dilihat di HPAID atau di Medusa Sejilnya HPAID nanti. Thank you. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya dari Kak Hari Pradana. Dari Barengli. Apakah startup yang memiliki MVP belum memiliki traction? Ini bisa mengikuti summit Pak? Pak Italo? Tadi udah dijawab ya. Iya kemungkinan berat sih. Agak susah. Kalau dari 300 ribu gitu kan susah. Agak susah sih karena emang harus udah punya traction ya. Karena kita nyari VC yang mau invest di company udah punya traction. Oke. Nah ini ada satu pertanyaan lagi yang sudah masuk ya di chatbox. Pertanyaan dari media nih. Untuk Alumni Hub ID 2021, apakah mendapatkan privilege sudah otomatis terdaftar nih Pak? Atau tetap harus mendaftarkan startupnya di web Hub ID Summit? Hub ID Accelerator sama Hub ID Summit is the same brand. Tapi prosesnya tetap berbeda. Jadi kita karena open buat semua. Jadi kita memberikan kesempatan yang sama. Baik dari Hub ID Accelerator dari SSI. Cuman ya privilege-nya teman-teman diberikan kayak acara hari ini yang pertama buat teman-teman Hub ID Accelerator maupun dari SSI. Tapi apakah punya privilege otomatis terdaftar ya tetap harus daftar. Masuk ke daftar dulu di registration kita yang tadi sudah dibuka di summit.hub.id. Dan ya soal apakah langsung lolos juga. Enggak tetap mengenuhi kurasi yang kita lakukan. Thank you. Oke baik. Jadi jawabannya adalah harus tetap mendaftar ya Pak ya. Oke alumni tapi tetap harus mendaftar. Tidak secara otomatis ya. Karena tentunya banyak sekali pastinya yang ingin mendaftarkan startupnya di Hub ID Summit 2022 ini ya. Oke pertanyaan berikutnya masih dari media ini. Apakah startup yang lolos kurasi nanti akan difasilitasi untuk hadir divisi roadshow di beberapa negara? Wah ini luar biasa sekali pertanyaannya nih. Langsung ya. Sebenarnya fungsinya roadshow ini adalah mempromosikan event summit. Summit ya. Hub ID Summit ini. Jadi sebenarnya ini adalah, jadi gini hub ID Summit itu is like a marketplace. It's a two sided. One is finding the founders, curating the founders. One is curating the visis. Nah roadshow ini fungsinya adalah mencari the other side which is curating the visis gitu. Jadi sebenarnya fungsinya adalah untuk bawa visi masuk ke Jublia supaya lebih aktif dan introduce Indonesia sebagai negara yang menciptakan great startup. Sehingga mereka lebih aktif lagi. Makanya ini akan menjadi salah satu impact ekonomi juga kalau kita bisa bawa banyak visi ke Indonesia. Terutama untuk early stage ya. Oke baik-baik. Karena memang untuk mempromosikan acara dari Hub Summitnya tersendiri ya. Oke untuk pertanyaan berikutnya kita mungkin memberikan kesempatan untuk teman-teman founders atau rekan-rekan media yang hadir secara offline. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Steven enggak mau nanya? Siapa? Steven tuh tuh. Oke. Mukanya kayak mau nanya sih gue lihat. Pasti nanti dari sini kan WhatsApp gue jadi harus bertanya di sini aja. Atau nanti Pak Italo langsung bertanya aja. Oke. Langsung bertanya aja nih ke teman-teman founders. Mau tanya mungkin Steven? Ayo mau tanya benar. Silahkan. Boleh berdiri dulu Kak. Sudah hidup? Jangan diketok nanti keluar orang. Oke. Udah ada. Nah cakep. Steven dari Sial Di Kargo. Saya mau nanya. Kebetulan di sini kan tadi saya lihat beberapa kriterianya ada beberapa sektor kan. Kalau teman-teman di sini kan ada beberapa kayak saya logistik misalnya. Misalnya saya logistik. Kan enggak ada di kriteria itu. Are we getting the same chance to be curated or not gitu sih? Karena kan enggak semua startup rocket science yang benar-benar web 3.0 dan something kan. Itu sih. Gila, Pak Luat. Terima kasih pertanyaannya. I think ya gini. Kadang kalau kita bilang kayak social commerce atau semi-noblust juga sum of them jadi kayak masuknya ke supply chain juga akhirnya gitu ya. So, ya we can still open lah. Buat itu nanti kita lihat mana yang justru banyak dan ternyata lebih banyak interest daripada visi. Jadi sebenarnya teman-teman daftar aja dulu. Join aja dulu. Toh juga kan kita sembari mempelajari tadi di roadshow tadi. Kita juga akan ada tanya jawab dengan visi-visi juga. Apa sih beras-beras yang mereka cari. So, pada kesempatan pertama kan pasti kita lihat off-tackernya dulu. Interestnya, demandnya mau seperti apa. So, ya supply-nya akan kita sesuaikan kayak gitu sih buat teman-teman. Ujung-ujungnya traction lah. Ujung-ujungnya traction ya. Oke, sudah cukup menjawab ya. Semoga ya. Oke, betul. Mantap katanya. Ini sepertinya Pak Italo tau nih yang teman-teman founders yang ingin bertanya dari muka-mukanya ya. Meskipun pakai masker tapi matanya berbicara semua. Orang Indonesia tuh malu-malu. Nggak, tapi semua orang sih malu-malu. Oke. Hai Pak Luat, Mas Italo. Saya Willy dari Transporta. Saya mau bertanya. Tadi kalau saya nggak salah dengar selain dari funding, dari visi. Ada juga state-owned enterprise ataupun ada korporasi yang diundang kalau saya nggak salah ya. Itu ada berapa banyak, siapa aja. Dan ya I think itu akan menarik ya. Karena itu yang akan membantu kita dari traction juga. Pada saat kita berhasil menjual solusi kita ke mereka. Thank you. Mungkin Pak Luat bisa cerita tentang ini. Jadi, di kita di HPID Accelerator, kita juga pertemukan teman-teman tuh dengan berbagai partners. Tadi dari korporasi state-owned enterprise sama pemerintah. Jadi, exact number kita belum bisa kasih jelaskan sekarang. Tapi, dengan HPID Accelerator aja kita lebih dari 47 partner gitu. Jadi, so, most of them pasti kita undang dan pasti most of them juga mungkin interest karena di HPID Accelerator aja mereka interest gitu ya. Jadi, kita harap sih ya makin banyak dan kita lihat nanti mana yang paling punya sinergi yang cocok dengan teman-teman yang ada nanti di sektornya gitu sih. Mas, daftar ke HPID Accelerator itu untuk matchmaking apa, itu oke tuh. Apalagi kalau perlu sama government segala macem lah. Langsung kita tandain ya Pak. Langsung kita tandain untuk daftarnya. Kapan mas dibukanya? Minggu ke-2 Juni nanti. Minggu ke-2 Juni. Oke, baik. Silahkan teman-teman founders jalan atau rekan-rekan media, masih ada pertanyaan atau kita tunggu pertanyaan yang ada secara online. Mungkin yang jauh-jauh dari Manado mungkin, kasihan. Mau tanya? Tanya aja, gak apa-apa. Boleh berikan mic. Yang kemarin dari Bandung. Silahkan perkenalkan. Terima kasih dengan Freike dari Siku. Kita dari North Sulawesi. Manado, kalau Manado kan sekarang masuk di Indonesia Timur. Kota Terrier 3 untuk ekonomi digital. Maupun digital talent. Mas ke sini untuk event ini dong? Enggak. Kebetulan kita difasilitasi untuk ada kantor di Jakarta. Dan baru pindah. Ya baru pindah hari. Oh jadi sekarang bawa kantor di Jakarta? Kita bagi tim. Jadi untuk tim tech, karena kita pingin palenta digital di daerah kita itu juga meningkat. Jadi kita tetap stay di sana, tim bisnis yang ke Jakarta. Iya, benar. Benar banget. Iya, nah ini berhubungan. Biar di sana, kalau di sini nanti di hijack mas. Biarin di sana. Ini benar deh. Iya, betul-betul sekali mas Yedalo. Nah ini bagaimana dengan untuk KANS, khususnya startup lokal yang berasal dari daerah. Khususnya kota-kota Terrier 2 dan Terrier 3. Karena kami juga itu mengalami masalah yang sama untuk akses ke pendanaan. Tapi puji syukur sih, sampai sekarang kita masih terbantu dengan current revenue kita. Tapi memang untuk kami, kami percaya kalau untuk kami untuk dari segi level up, kita harus butuh founding. Seperti itu bagaimana kira-kira KANS untuk yang startup-startup lokal dari kota Terrier 2, Terrier 3. Terima kasih mas. Ini tugasnya pemerintah sih mas. Karena gini, orang Jepang itu taunya Jakarta doang loh. Oh Jakarta, Jakarta. Padahal Jakarta itu cuma berapa sih? Ya kita anggap 20 juta gitu. Sedangkan di Indonesia 270 juta. Jadi ada 250 juta di luar Jakarta. Makanya pentingnya roadshow ini adalah kita menerangkan the ecosystem of Indonesia. Indonesia is not only Jakarta. Trust me, 90% visi Jepang taunya Jakarta doang. Oh Jakarta, market itu Jakarta. Dia nggak tahu istilah tier 2, tier 3 gitu kan. Jadi emang tugas kami di Kominfo untuk menerangkan potensi tier 2, tier 3 gitu kan. Ya tentunya nanti tugasnya kalian untuk hasil attraction yang bagus juga mas gitu kan. Ya mungkin ada tambahan mas? Ya, kesempatannya ya sama ya. Jadi kita pun berusaha untuk informasi tentang HPD Summit ini untuk sampai di seluruh Indonesia gitu ya. Di semua ekosistem startup kita harapkan bisa informasinya sampai. Jadi semua punya chance yang sama untuk bisa daftar, untuk join, untuk ikut seleksi. Dan tadi seperti disampaikan Pak Italo, kita pun akan berusaha buat satu story. Untuk menjelaskan nanti startup-startnya datang dari mana saja, wilayah mana saja. Kenapa sih ada atau apa sih jadi strength pointnya kalau orang di luar daripada Jakarta seperti itu. Market apa yang mereka, antep market apa yang masih banyak di Indonesia yang sebenarnya masih banyak. Berarti banyak problem yang ada. Berarti banyak solusi juga yang masih bisa diciptakan teman-teman para inovator gitu. Jadi kita, PR kita nanti untuk buat story tersebut, tapi mohon dibantu juga buat nanti supaya informasi tentang HPD Summit ini juga sampai ke teman-teman yang lain gitu sih. Supaya lebih banyak bisa lebih diverse lah asal daripada startup-startupnya. Thank you. Terima kasih. Sudah cukup menjawab. Oke, nah tapi memang ini membuat saya penasaran juga Pak Italo atau Pak Luat, kalau startup ini sedang tidak mencari pendanaan saat ini, ini boleh gak? Apakah masih cocok nih untuk mengikuti hub ID Summit ini? Gimana Pak? Kalau startup sedang tidak mencari pendanaan saat ini, apakah masih cocok untuk mengikuti hub ID Summit ini? Iya, tadi kan ada investor, ada mitra bisnis ya, ada bisnis partner. Cuma sayang aja kalau tidak sekalian ketemu sama bisnis yang ada di sana, at the end mungkin gak terima fundingnya, tapi teman-teman tahu mungkin ada validasi-validasi lain yang bisa dapat feedback daripada visi-visi tersebut juga buat teman-teman sih. Tapi ya di luar itu masih ada bisnis partner yang bisa teman-teman temui gitu sih. Thank you. Dan kalau kita ngomongin beberapa startup atau startup baru gitu, ini mengapa lima sektor startup yang dipilih adalah healthcare, terus golf and enterprise technology, social commerce and SME enabler atau dan juga web 3.0. Mungkin Pak Luat atau Pak? Tadi kan udah diterangin ya sektornya, dari situ kita mencari 80 startup ya. Nah dapat 10 startup tapi kayaknya one specific yang kita akan lihat adalah traction. Traction itu bukan scale, tapi traction itu adalah quality dari user kalian gitu kan. Seberapa berkualitas engagement yang terjadi antara konsumer atau bisnis konsumer terhadap solusi yang kalian develop. Baik, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman founder sampai saat ini yang masih bingung nih kira-kira saya mau nanya apa ya. Ini adalah waktu yang tepat ya untuk berdiskusi langsung kepada Pak Luat dan juga Pak Italo. Mungkin masih penasaran silahkan langsung cerahkan pertanyaannya saat ini. Halo kenalin lagi, saya Vincent dari Atur Queen Air. Jadi mungkin ini agak follow up question sebenarnya. Cuma agak sedikit wondering. Tadi kan ada dibahas soal nanti bakal dari Kominfo, dari Tim Hub ID bakal ada roadshow ke VC di Jepang dan mungkin beberapa negara lainnya. Kalau ada, tadi kayaknya ada. Nah, itu-itu bakal di-gather lagi kira-kira feedback dari mereka seperti apa, animo mereka seperti apa, interest mereka seperti apa. Apakah bakal ada proses setelah misalnya udah di kurasi nih. Kita itu bakal dapat kira-kira feedback mereka, interest mereka seperti apa, supaya narration building kita kalau ketemu mereka nanti bakal ada improvement atau mungkin kayak oh mereka ternyata interestnya di bagian ini gitu. Bakal ada gitu gak, Lu sama atau Pak Luat? Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya kan kalau VC itu kan dia ngeliatnya sektornya gitu kan. Misalnya dia lagi appetitenya di sektor apa gitu kan. Tapi kalau ngeliat foundersnya atau startupnya, itu kan selalu sama. Tractionnya harus kayak gimana, jadi itu gak akan pernah berubah. Cuma mungkin sektor appetite aja sih yang akan melihat setelah ini. Apakah web 3.0 ini menjadi hal yang sudah menjadi appetite mereka untuk Indonesia? Nah kita lihat setelah meeting-meeting. Dia lebih ke arah sektornya ya. Sama sih, soalnya kita kebetulan di HPD Accelerator baru ngejalanin FGD bareng-bareng visi lokal gitu, visi-visi yang ada di Indonesia untuk dapetin sama insight juga. Mereka sedang mencari apa, sektor kayak apa. Ya pun pertanyaan sama, coba kita lontarkan juga ke mereka. Artinya kalau dari kita ngeliatnya kok kayak sektor ini gak begitu, sudah gak gitu apa ya, menarik lagi gitu. Tetapi kenapa mereka masih nyari gitu di beberapa visi gitu ya. Ya the same thing ya, seperti Pak Italo bilang tadi sih. Jadi kalau masih ada yang bisa gerotan ini ya, why not gitu. Baik, semoga cukupin jawab, Kak. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, lagi nambah ya? Boleh ya Pak? Boleh banget. Oke, boleh banget. Silahkan. Oke, yang tadi pertanyaan belum nampung ya. Belum nyala mic-nya. Oke, boleh diketok lagi? Tok-tok-tok. Oke, bisa dibantu. Halo, iya tadi belum kesusun sih kata-katanya. Ya. Ya kan kita kemarin ada dengar berita. Boleh didekat. Tadi kita kemarin ada dengar berita, kalau misalkan ada beberapa billions of losses yang di investor-investor luar, kemungkinannya kan akan ada ripple effect tuh. Kayak softbank lost beberapa billions, beberapa billions gitu kan. How, as a startup founder, how can we stand up untuk, karena kan chance-nya pasti akan makin susah tuh, dapat funding. How to stand up, apakah stand out, apakah dengan traction aja, atau gimana gitu. Karena kan kadang-kadang kita udah bikin good business, kita bikin traction, tetap kadang-kadang tanya, what is your mood gitu-gitu kan. Kadang-kadang pertanyaan yang somehow somewhat cliche, dan juga ada juga ini sih, apa yang tadi mau ngomongin tanya apa ya, kayak itu dulu deh kayaknya. Tadi di awalnya gimana? Pertanyaannya, kurang jelas tuh. Pertanyaannya adalah, kan kemarin ada berita kayak, C Group, kayak Grab, atau mungkin softbank lost beberapa billion, karena wrong investment lah sama-sama somewhat kan. Kemarin kan katanya gitu, lagi heboh itu. Itu kan artinya kan, kemungkinan akan ada ripple effect untuk kita-kita founder-founder baru, yang baru mau fundraise nih. Itu kan akan sangat-sangat tough. How can we stand out in this process yang upcoming mungkin akan jadi lebih susah gitu. Sama, saya mau nanya satu lagi sih. What is the pros and cons between convertible notes and langsung capital injection? Oke, sudah cukup. Ada poin pertanyaannya ya. Sebenarnya emang dunia ini lagi krisis in making, karena lagi ada perang Rusia segala macam. Jadi, saya bisa bilang emang potensi untuk fundraising ke depan akan lebih susah gitu kan. Tapi, dari jaman, apa ya, waktu 2016 juga kejadiannya kayak gini, ada krisis, winter is coming, bla 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 gitu kan. Selalu kayak gini. Tapi, gue gak pernah ngerasa ada sebenar-benar yang Indonesia itu ngerasa kehit gitu. Karena, saya ngerasa Indonesia ekonomi itu growth-nya bagus banget gitu kan. Ya, mungkin global business is down, tapi Indonesian economy is like selalu moving forward gitu kan. Jadi, malahan membuat Indonesia become more sexy to be invested gitu kan. Gue gak bisa bilang itu benar atau gimana, tapi selama saya di karir as a startup founder, saya belum pernah lihat Indonesian startup itu mundur, selalu maju. Di COVID-2020, the fundraising itu naik 20% dari 2019. Padahal lagi COVID-2020 ya, jadi funding naik 20%. Tahun 2021 lebih tinggi lagi gitu kan. Jadi, itu gak terlalu. Tapi, emang, membuat para visi lebih hati-hati. Ada visi lebih hati-hati atau visi baru yang mencari ranah baru, which is Indonesia, akan datang juga gitu kan. Itu hal yang menarik. Tapi, at the end, emang, kita as a startup harus bisa create a good business. A good business dengan mengidentifikasi problemnya dengan baik, sehingga potensi risiko fail-nya lebih rendah gitu kan. Jadi, emang, mungkin fundraising dulu gampang banget, tapi sekarang ya harus jadi lebih serius fundraising-nya. Dulu mungkin, gak perlu like a proper deck, bisa fundraising. Sekarang akan jadi lebih tough, tapi I think it's a good process untuk kita prepare ourselves to create a good, ini ya, good pitching sih, Steven. Jadi, menurut saya sih, itu hal yang, gue udah sering lah ngandepin kayak gitu, gak pernah efek tuh Indonesia, growth-growth aja gitu. Company yang bagus mah jalan terus. Company yang biasanya, di proses nanti, company yang kurang bagus itu akan collapse. Kenapa? Karena fundamentalnya gak bagus. Tapi kalau kita fundamentalnya bagus, dia akan growth aja. Jadi, gak ada masalah. Oke, ada tambahan Pak Luat, mungkin, jadi jangan berkecil hati dulu ya. Oke, jadi kita harus tetap optimis, tetap semangat, karena yang memang yang sebelum-sebelumnya, kita bisa dilihat ya, startup-startup itu sudah menjadi beberapa unicorn terbaik dari Indonesia. Begitu ya, Kak ya. Oke, nah, ini ada pertanyaan. Ada satu pertanyaan, belum dijawab pertanyaan nomor dua. Apa bedanya equity round sama comfortable note? Pros and cons. Sebenarnya gini, itu fungsinya berbeda. Kalau comfortable note, lu perlu closing cepat tanpa nge-set valuation kan. Karena kalau lu set valuation, itu prosesnya lama. Terus kalau equity round itu harus ganti akte kan. Itu dia akan masuk menjadi your shareholder, ganti akte, itu prosesnya lama. Bisa tiga sampai enam bulan lah. Sampai dia inject, sampai duitnya masuk ke rekening lu. Karena masalahnya itu investment itu bukan kayak signing term, duitnya masuk ke rekening lah. Untuk bayar karyawan kan gitu kan. Jadi harus masuk cing-cing sampai rekening. Itu bisa tiga sampai enam bulan. Makanya comfortable note, itu just an agreement. Dimana agreement antara lu sama si calon investor untuk masuk, untuk di-convert jadi saham in certain the next round atau ada beberapa poin tertentu gitu. Jadi lu perlu cepat, yaudah. Kalau benar lagi perlu cepat, perlu fundraise cepat, ya lu pakai comfortable note. Tapi kalau misalnya you don't need that, ya lu bisa pakai equity round. Dan tergantung juga visinya, nyaman enggak. Karena enggak semua visi suka comfortable note. Ada yang suka, ada yang enggak. Kenapa? Karena ada yang, ada yang visi yang kepingin, gue kepingin masuk ke saham langsung. Karena kalau dia masuk, ya dia lebih firm, masuk ke dalamnya ya. Jadi enggak bisa dibilang prosen, kalau fungsinya beda gitu. Kayak apa, enaknya naik taksi sama naik MRT, fungsinya beda. Satu, lebih cepat, tapi terbatas. Kalau naik taksi, ya lebih flexible gitu aja. Semoga cukup menjawab pertanyaannya, kakak. Ada tambahan lagi? Tapi nanti ya. Oke. Kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk pertanyaan dari media secara online, apakah ada persiapan bagi startup untuk menuju ke Hub ID Summit? Nah ini mungkin dua-duanya bisa langsung menjawab. Ada, nanti di Agustus akan ada semacam briefing buat pre-summit nanti. Jadi buat teman-teman yang udah terkurasi, nanti akan ada briefing dari kita. Mungkin akan ada beberapa materi yang bisa di, di apa ya, bermanfaat. Justru buat teman-teman sebelum nanti ketemu langsung sama partners dan visis di summit di Bali. Oke. Di bulan Agustus nanti. Ada di bulan Agustus untuk briefing terlebih dahulu ya. Sebelum kita cus. Oke. Ada tambahan? Gak cukup. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini masih dari media online ya. Apakah dimungkinkan jika mengikuti summit ada follow-up meeting dengan para visi bisnis partner yang hadir? Ya, pastilah you have to do ya. Soalnya kalau gak dilanjut, hilang. Jadi asap gitu ya. Harus, harus di follow-up dan kita pun nanti akan at some periodic kita akan coba monitor juga ke teman-teman gitu gimana progresnya seperti apa. Feedback itu akan bermanfaat buat kita untuk memberikan improvement juga di event-event berikutnya sih. Baik. Jadi harus tetap ada ya. Oke, ini ada yang mau bertanya kakak. Mau tanya? Andre, enggak ada. Oke. Langsung ditodong ya. Cuma garuk-garuk tanya. Salah ya Pak ya. Oke, dikira raisen tapi yaudah. Tapi memang ada pertanyaan kan. Oh, gue berdiri. Selalu boleh berdiri dulu. Mungkin follow-up dari statementnya Pak Luwad tadi yang soal appetite-nya investors. Tadi kan ada dimension ada lima kategori itu. To what extent sih sebenarnya startup-startup itu bakal masuk di each kategori. Jadi misalnya let's say we mention about social commerce kayak kebetulan saya dari edutek itu kira-kira masuk ke sana. Terus boleh enggak sih dijelasin lebih detail lagi kayak appetite seperti apa yang sekarang lagi dicari di kategori-kategori tersebut? Oke. Kalau yang di kalau di pendaftaran di summit sebenarnya ada pilihan others. Jadi buat teman-teman yang enggak ada di lima itu bisa masuk kategori yang milih yang others sih sebenarnya. Soal appetite daripada fisis kalau dari kami sendiri di akselerator masih ongoing proses buatin ininya dari kita masih ada beberapa FGD lagi soalnya dengan visis-visis lokal kita untuk melihat appetite-nya mereka jadi belum conclude juga tapi paling tidak lima ini kita pilih dari trend investment yang dari tiga tahun terakhirlah yang paling banyak yang kita lihat bahwa cukup banyak interest daripada investor dan mungkin masih bisa ada terus jadi itu yang saat ini yang kita sediakan dari sektornya dan kita lihat memang bisnisnya ke depan juga masih tetap bisa grow di Indonesia marketnya masih banyak di Indonesia gitu sih mungkin Pak kalau mau nampaknya ya ini udah cukup clear dari Pak Luad baik untuk pertanyaan berikutnya kita lanjut aja ya Pak ya apakah startup yang sama boleh mengikuti kedua program tersebut Hub ID Accelerator dan Hub ID Summit atau hanya boleh salah satu saja Pak boleh boleh kedua-duanya kan beda beda ini ya beda program beda tujuannya gitu ya kalau di Accelerator teman-teman buat scaling up networkingnya bisnisnya ketemu banyak sekali bisnis matchmaking disana kalau Accelerator kan kita satu event aja nanti jadi bisa ikut bisa join bisa ya oke baik mungkin perlu presentasi Hub ID Accelerator teman-teman kayak lu lu harus bisa kerja itu menarik tuh kalau mau kerja sama sekolah-sekolah sama Pemda Accelerator oke nah untuk pertanyaan berikutnya kita lanjut Pak dari Tresya dari Jarvis nih dalam penilaian apakah dalam penilaian apakah penentuan segmen pasar menjadi salah satu faktor penilaian apakah semakin luas semakin baik atau pasarnya besar namun tetap spesifik solid dan besar tentunya besar itu penting ya tapi solusinya kan solusinya kan harus spesifik tapi marketnya besar gitu berarti dua-duanya ya iya harus dua-duanya karena kalau misalnya solusi ini dipakai sama very small market akhirnya potensi bisnisnya kecil jadi bukan berarti gak ada VC yang mau invest tapi ya tentunya VC akan lebih invest ke sektor yang ke satu industri yang besar oke besar dan harus spesifik gitu ya Pak ya baik mungkin fokus lah bukan spesifik fokus oke nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Rhea create it oke apakah startup dengan horizontal yang memiliki dengan kategori yang sama dengan kelima fokus sektor hub ID namun berbeda vertikal masih berkesempatan untuk bergabung ini kira-kira yang jawab Pak Luat atau Pak Italo saya agak bingung gue tanya oh iya gue barang Pak Luat jawab karena gue gak ngerti oke ataukah startup dengan horizontal memiliki dengan kategori yang sama namun berbeda vertikal masih berkesempatan agak gue bingung vertikal agak bingung masih berkesempatan untuk bergabung oke pokoknya tadi yang tadi kita sudah sebutkan pokoknya di luar lima itu masih masih dikasih kesempatan ada pilihan oke oke baik untuk pertanyaan berikutnya next boleh kita bacakan selanjutnya oke sambil menunggu pertanyaan teman-teman founders atau teman-teman media secara online oh baik jika untuk teman-teman founders disini sepertinya mungkin teman-teman founders disini masih ada yang ingin bertanya tapi karena kita punya keterbatasan waktu Pak ya jadi gak apa-apa disempan dulu pertanyaannya dan teman-teman founders yang belum melempar pertanyaannya hari ini jangan sedih langsung saja bisa menuliskan pertanyaannya ya langsung saja menuliskan pertanyaannya melalui email ke asamit adhub id ya sekali lagi disini sudah terlihat ya di layar sebelah kanan dan sebelah kiri untuk bertanya langsung saja tulis ke email asamit adhub dot id oke terima kasih untuk pertanyaannya dan terima kasih Pak Italo dan juga Pak Luat luar biasa sekali dan kita mau informasikan juga ke teman-teman founders semua ya dan juga seluruh harga-harga media ini jangan lupa nih setelah kita berdiskusi tadi setelah kita kufas tuntas ya rasa penasaran tentang road to hub id summit 2022 ini sepertinya teman-teman semua gak sabar untuk mendaftar nih Pak karena tadi kita juga udah kasih bocoran-bocorannya ya kriterianya apa gimana untuk akurasinya kayak gimana tanggal berapa gitu itu bisa teman-teman langsung daftar saja ke website kita disini juga sudah ada untuk daftarnya di https summit dot hub dot id untuk pendaftaran ini akan berlangsung sepanjang tahun ya Pak ya ya oke dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada speakers kita yang luar biasa sekali boleh kita berikan tepuk tangan untuk Pak Italo dan Pak Luat tapi jangan kemana-mana dulu Pak sebelum saya menutup rangkaian acara hari ini mungkin ada closing statement Pak dari Pak Luat terlebih dahulu boleh Pak Italo juga boleh closing statement atau pesan nih untuk nanti dari Pak Luat penutupan oke menurut saya gini ya silahkan Pak this is the best government that I had all my life when the government supporting your career so I think you should menggunakan ini sebaik mungkin itu aja oke sebaik mungkin oke dari saya sih pertama terima kasih buat waktu teman-teman baik yang di offline maupun di online sudah punya keingin tahuan apa sih yang sedang dijalankan sama pemerintah di support sama pemerintah so this program ya seperti Pak Italo bilang ya ini buat teman-teman semua benefitnya buat teman-teman juga kami coba menyiapkan melakukan yang terbaik ya kita siap terima masukan dari teman-teman juga silahkan tadi di as summit hub.id untuk tanya apapun atau komen apapun silahkan dan jangan lupa untuk register dan juga nanti teman-teman yang belum pernah ikut tahap ID X Relator silahkan nanti yang ingin ikut silahkan bisa join nanti di bulan Juni dipantau aja di media sosialnya kita so mudah-mudahan teman-teman disini semua bisa join nanti di Hapak Disamit juga thank you terima kasih banyak sekali lagi Pak Italo Gadir juga Pak Luat Si Hombing jangan kemana-mana Pak iya karena Pak Loh dari tadi kayaknya mau oke gak apa-apa ya Pak sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas insight fullnya untuk teman-teman founders yang sudah hadir disini yang mungkin masih banyak rasa penasarannya silahkan curhat ke website kami tadi ya oke baiklah teman-teman sekalian demikian Startup Gathering Road to Hub ID Summit 2022 ya dan tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi para peserta teman-teman founders semua rekan-rekan media yang tentunya sudah join secara online dan juga secara offline di FX Sudirman mohon maaf jika ada salah kata selama rakaian acara berlangsung saya Di Abdullah pamit undur diri ya stay healthy semuanya stay safe semuanya dan tentunya sampai jumpa di rangkaian Hub ID Summit 2022 berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera selamat sore dan sampai jumpa kami himbau kepada para peserta selamat menikmati 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 selamat menikmati